Dari ketiga keterangan atau keterangan saudara dalam BHP ini, ini tidak konsisten semua. Saya mau tanya, yang mana yang benar? Jadi begini Bapak, dapat saya jelaskan, biar Bapak tidak menanyakan lagi tentang BHP-BHP ini. Ya harus saya tanyakan. Sebentar, makanya saya tanya. Saudara penasih itu juga beri kesempatan terkaksi untuk menjawab. Ya saya mau jelaskan bahwa ini saya harus saya tanyakan, karena tidak konsisten ya mulia. Silahkan. Baik, begini Bapak, Bapak bayangkan dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agustus itu saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak tentang skenario. Siapa yang doktrin, di mana yang doktrin, di mana saudara yang didoktrin. Di lantai tiga. Saudara penasihat hukum tidak perlu sampai mementas. Saya mencoba mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian. Bapak kira segampang itu, mengingat kembali kejadian itu. Ini tidak konsisten, sudah setelah saudara tidak ada. Ijit Bapak, penasihat hukum ini menanya sama saksi sudah menekan. Saya tanyakan, ini tidak konsisten, makanya kita menanyakan. Ya tanya aja, jangan menekan kayak gitu. Sudah, sudah cukup. Penasihat hukum, silahkan bertanya langsung. Saya tanyakan ya mulia. Saya tanya, saya tetap bertanya. Karena saksi. Begini, silahkan bertanya lewat majelis. Biar kami bertanya. Baik ya. Terima kasih sudah menonton.